Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel PAS Online Pada video ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang tabulasi dan efek yang diberikan tabulasi ini berbeda pada video sebelumnya dimana pada saat kita menekan tombol tip di keyboard maka akan menghasilkan efek titik atau garis Jadi kalau kita melihat naskah ini ini merupakan efek dari tabulasi ketika kita menekan tombol tip di keyboard efek itu merupakan titik seperti ini Baik, kita kembali ke latihan kita dan disini saya sudah menyediakan file-nya Langkah pertama yang dilakukan untuk menggunakan fungsi ini yang pertama adalah memblok ketiga baris ini kemudian kita menentukan pemberhentian titik tersebut Jadi misalnya kita mau titik nanti berhenti pada 14 cm maka kita harus memasang tabulasi pada 14 cm Nah, untuk pemberhentian titiknya ini kita tinggal mengklik dua kali tabulasi yang kita pasang pada 14 cm Nah, setelah mengklik dua kali maka akan muncul kotak jarak seperti ini Kemudian kita fokus di bagian leader Pada bagian leader ini ini menentukan jenis titik yang akan digunakan nanti pada saat kita menekan tombol tip ada beberapa pilihan ada dua, tiga, empat ya pada contoh kasus ini saya pilih dua untuk jenis titiknya kemudian klik tombol OK Nah, sekarang kita atas di baris pertama kemudian kita menekan tombol tab di keyboard makasih otomatis titik itu akan terbentuk sampai di 14 cm hal yang sama kita lakukan pada baris kedua tekan tombol tab baris ketiga tekan tombol T secara otomatis kita akan berhenti pada 14 cm Nah, dan jika kalau kita ingin mencedeljarkan titik 2 itu bisa kita pasang tabulasi pada 3 cm untuk mencedeljarkan titik 2 Nah, yang pertama yang dilakukan kita block terlebih dahulu kemudian kita pasang tabulasi di 3 cm kemudian kita tekan tombol tab di keyboard terus kedua tekan tombol tab sekarang titik 2 nya berada di 3 cm atau sejajar pada 3 cm Nah, jika kita ingin menentukan kapan titik itu mulai start pada saat kita menekan tombol tab di keyboard Nah, ini bisa kita tentukan kapan titik itu bisa start ini bisa kita tentukan pada 3,5 cm tekan tag satu kali tekan tombol tag tekan tombol tag Nah, sekarang itu titiknya start pada 3,5 cm dan berhenti pada 14 cm dan jika ini merubah pemberhentian titiknya misalnya titiknya kita berhentikan pada 12 cm Nah, kita tinggal pasang tabulasi 12 cm kemudian mengklik 2 kali tabulasi pada 12 cm Nah, yang harus diperhatikan pada tab stop position disini terdapat daftar tabulasi yang dideklarasikan pada tuner ada 3 cm 3,5 cm 12 cm dan 14 cm yang perlu diperhatikan disini menentukan tab stop positionnya kapan titik itu akan diberhentikan apakah di 14 cm 12 cm 3,5 cm atau 3 cm kalau misalnya 12 cm ini kita ambil 12 cm kemudian bagian leader ini kita ambil jenis titiknya misalnya 2 cm dan tekan tombol OK secara otomatis titik itu akan berhenti pada 12 cm dan jika kalau saya tekan tombol tip 1 kali maka titik itu akan mengulang dan berhenti pada 14 cm jadi startnya di 12 cm dan berhenti pada 14 cm nah, jika ingin menghapus titik ini pada 14 cm ini kita block klik 2 kali kemudian pilih 14 cm kemudian ambil 0 kemudian OK 0 sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.